Halo Lur, ketemu kembali di channel Youtube Mongtiso Lur Kali ini kita akan mencuci hewan kurban yang diberi tadi Lur Ini kita akan olah Lur Kita akan olah, kita iris-iris Lur Nanti dimasak Lur Mau kemana, Dek? Lalu kita akan cuci lor, sudah dicuci bersih ini Tinggal iris-iris saja nanti dimasak Kalau di desa kami ini Kalau ibadah, ibadah ini Selalu dikasih semua lor, dibagi-ibagi semua lor Walaupun yang muslim, dibagi-ibagi ke teman-teman yang saudara non muslim Semua dikasih lor Dikasih Saya ucapkan selamat idul adha untuk teman-teman dan saudara-saudara yang merayakannya Ini kita iris-iris Lur Nanti kita masak ricah saja Mantap, karena ini daging sapi Buat ricah, buat tongsan juga bisa Kalau di desa kami emang kerukunannya sangat tinggi lor Jadi setiap idul adha seperti ini Semua itu dibagi-bagi lor, dibagi rata Yang gak muslim pun dikasih lor Jadi semuanya dikasih rata Desa kami namanya desa Sugihwaras Rambuatir lor Nah, kalau ada rekan-rekan atau sedulur yang tahu, boleh panggil disini Kutub saya disini lor Kita iris kecil-kecil saja Nanti kita masak Tadi dapat banyak juga lor Buat plastik lor Buat plastik besar ini tadi Mungkin korbannya sapi juga kambing lor Kayaknya sapinya 4 Sama kambingnya kayaknya 3 Semoga yang berkorban sapi dan kambing Semoga amal ibadahnya di terima lor Semoga mendapat rezeki yang lebih banyak Karena sudah berbagi Kita doakan semoga sehat selalu Banyak rezekinya Ini kalau mau disate itu gak bisa nyate lor Biasanya kalau disate itu gak matang lor Malah gak enak dimakan nanti Bosong semua Jadi kita nanti Masak rica saja atau tongseng Tadi juga dikasih itu ada tulang-tulangnya juga loh Tapi kalau tulang-tulangnya nanti buat Itu aja Kita cuci Simpan dulu di Freezer 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 Campuran Masak apalah gitu Yang penting udah dicuci dan di Freezer dulu juga tidak bau Ini yang dimasak khusus dagingnya Biasanya kalau di tempat kalian Kalau masak seperti ini biar Empuk Tapi tidak di presto dikasih apa lor Bisa di komen Bisa kasih tutorialnya ya lor Biar dagingnya empuk Tidak keras Karena tidak punya presto lor Kalau di kotak-kotakan pasti di presto biar empuk Tapi di desa gak ada presto Ya ada tapi tertentu loh Kalau aku enggak punya presto Kalau aku enggak punya presto Tapi ini baunya puluh apak sekali lor Kalau sapi nih Ini kayak lidah lor Dapat bagian lidah sapi nih Lidah sapi nih Kita campur sini aja Masak sekalian Kayak enak kenyal-kenyal ini Tapi lidah sapi kok warnanya merah kayak gini lor Masak kalau miskin Masak enak Masak sedang Masak sekalian Masak seratus Masak enak Setelah kalau di tempat sedulur-sedulur gimana kalau pas gini itu lada gini dagingnya dibagi rata atau cuma dibagi orang-orang tertentu disini emang kerukunannya sangat baik lho toleransinya juga bagus dicakang ini jadi setiap begini ini ya dapat merasakan semua dibagi semua bagi kata enggak memandang rasuk dan agama sini semua jadi satu oke sudah selesai aku motong-motongnya dan nucinya kita nanti masak ya nanti ikuti terus channel YouTube jangan lupa subscribe like dan komennya ya ditunggu nanti proses masaknya Oke salam